Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homeman Nah teman-teman, kali ini aku mau share resep lapis legit menggunakan butter wisman seperti ini ya Nah untuk butter wismannya disini aku pakai yang 454 gram ya teman-teman Jadi yang pertama ini disini ada kuning telur sebanyak 35 butir atau 580 gram Kira-kira begitu takarannya Kemudian untuk wismannya aku pakai hanya 400 gram ya teman-teman Karena hanya pakai 35 butir kuning telur Dan gula halusnya 280 gram Kental manisnya 30 gram Kemudian susu bubuk disini aku pakai 1 bungkus ya Jadi untuk kalian yang menggunakan wisman membuat lapis legit Jangan pakai tepung terigu ya teman-teman Jadi ganti dengan susu bubuk 1 bungkus Nah untuk resepnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Oke yang pertama kalian masukkan gula halus dengan kuning telur Nah ini pasti teman-teman semua yang udah sering nonton video aku Pasti udah hafal cara membuat lapis legit Nah kalau sudah dicampur Kemudian maksudnya kuning telur ini dikocok sampai mengembang dan juga kental Nah ada teman-teman yang bertanya Kenapa gak sampai berjejak ya ceh Boleh kalau teman-teman mau kocok telurnya sampai berjejak Jadi menurut aku gak terlalu pengaruh ya teman-teman Mau dikocok itu sampai mengembang kental atau sampai berjejak Nah kalau sudah kental dan mengembang seperti ini Kemudian masukkan susu bubuknya Dan ini kita aduk pakai yang speed paling rendah sampai tercampur merata Nah untuk kuning telurnya ini sudah ya teman-teman Jadi kita mau sisihkan dulu sebentar Oke sekarang kita mau lanjut Kocok batterishman dan juga susu kental manis Nah batterishman ini harus dikocok sampai benar-benar mengembang dan juga lembut Nah untuk pengecokannya biasanya dengan takaran 400 gram ini Kira-kira 10 menit kalau menggunakan mixer seperti ini Ataupun disebut hand mixer Nah kalau kira-kira sudah hampir 10 menit atau 11 menit ya teman-teman Jadi ini butternya sudah mengembang lembut Dan untuk butter biasanya warnanya itu lebih putih ya teman-teman Dibanding kalau kalian menggunakan margarin Nah kalau sudah mengembang dan lembut Kemudian kita campurkan ke dalam adonan kuning telur Di sini aku mau campurkan semuanya sekaligus Nanti mau aku aduk dengan menggunakan mixer Kita pakai kecepatan yang paling rendah Supaya campurannya ini lebih merata ya Nah kalau sudah tercampur merata seperti ini Itu tandanya Adonan lapis legitnya sudah selesai dan sudah siap untuk dipanggang Kemudian untuk loyangnya teman-teman boleh pakai loyang ukuran 18 ataupun yang 20 Jangan lupa di bagian dasar loyang kita olesi dengan butter Kemudian dialasi dengan baking paper Di bagian samping loyang jangan dioles apa-apa Dan untuk setiap lapisnya aku timbang sebanyak 70 gram Nah buat teman-teman yang mau lebih tipis bisa di 60 gram Ataupun buat teman-teman yang pengen lapisannya lebih tebal bisa di 80 gram ya Untuk lapisannya ini jangan juga terlalu tebal Nanti permukaannya sudah kuning kecoklatan dan matang Tetapi di bagian dasarnya ini masih mentah Nah kalau sudah diratakan seperti ini adonannya ke dalam loyang Kemudian untuk lapisan yang pertama kita panggang dengan api atas bawah Suhunya 200 atau 180 derajat Disesuaikan dengan oven kalian Nah kira-kira kalau sudah 10 menit Di bagian tepinya ini sudah kelihatan kecoklatan Kalian bisa panggang dengan api atas Karena ini oven gas ya teman-teman Jadi harus dipindah di rak yang paling bawah Nah ini kita panggang sebentar aja Kurang dari 1 menit sampai permukaannya kuning kecoklatan Oke ini untuk lapisan yang kedua ya teman-teman Kita tuang juga ke atas lapisan yang pertama Nah ada yang bertanya Apakah menuang adonan yang baru Harus tunggu sampai lapisan sebelumnya ini dingin Jangan ya teman-teman Kalau tunggu sampai lapisannya dingin Biasanya lapisannya ini akan terpisah dengan loyang Dan pada saat kalian tuang dengan adonan yang baru Adonannya ini akan mengalir di bagian tepi kue yang sudah terpisah dari loyang Nanti di bagian tepi kuenya setelah kue selesai dan matang Akan terlihat adonan yang masih mentah dan masih basah Nah setelah lapisan yang kedua ini sudah matang Ini tadi kita pakai api atas ya teman-teman Nanti sampai selesai Kemudian ditekan dengan penekan apis Jangan lupa penekan apisnya harus diolesi dengan margarin Untuk yang pertama aja ya Selanjutnya tidak perlu ya teman-teman Nah kemudian kita panggang lagi ya teman-teman Dengan api atas Ini kita panggang sampai selesai Menggunakan api atas Kalau oven aku, aku pakai di suhu 150 derajat Tapi biasanya beda oven Pasti beda juga suhunya teman-teman Jadi teman-teman harus sesuaikan Dengan oven yang teman-teman pakai Oke sekarang aku mau selesaikan dulu Lapis legitnya ini Sampai adonannya habis dan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ini lapis legitnya sudah hampir selesai Masih tertinggal satu kali pemanggangan lagi Dan ini adonan yang terakhir Kita tuang ke atas permukaan kue lapis Dan ini kita panggang lagi dengan api atas ya Nah lamanya untuk lapisan yang terakhir sama ya teman-teman Ini kita panggang 5 menit Tapi buat kalian yang mau panggang lagi dengan api atasnya Dan ditutup permukaan kue lapisnya itu dengan menggunakan loyang yang lebih besar Ataupun kalian bisa pakai aluminium foil Supaya permukaan lapis legitnya tidak kering Nah ini sudah ya teman-teman untuk lapisan yang terakhir Dan sebelum kita dinginkan ini kita tekan-tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis Nah setelah kita tekan kemudian lapis legitnya ini kita diamkan hingga uap panasnya hilang dan lapisnya benar-benar dingin Nah kalau ini lapis legitnya sudah benar-benar dingin ya teman-teman Bisa lihat di bagian tepi kue sudah terlepas dari loyang Dan ini kita mau keluarkan langsung dari loyangnya Jangan lupa baking papernya harus dilepas ya Nah teman-teman ini lapis legit butter wismennya sudah selesai aku buat Dan mohon maaf kali ini aku juga nggak potong kue lapisnya Karena kebetulan juga ini adalah pesanan dari customer Jadi aku mau tunjukin aja ya di bagian tepi kuenya ini Teman-teman bisa lihat kering sama sekali tidak mentah ataupun basah Walaupun tadi kita sama sekali nggak pakai tepung terigu Oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku Terima kasih buat kalian udah nonton video ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya Terima kasih telah menonton video ini